Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalau sudah datang, nanti salaman ya berarti benar kan, kalau enggak, enggak tahu. Tapi kan kalau rumors-rumors pemain itu kan sekarang di sosial media saya melihat lebih ahli yang memberitakan daripada saya ketua PSC-nya gitu ya. Ada pemain dari sini, turunan ini, dulu lahir di sini, bedahal orang gue, seru juga. Tapi itu buat saya database, karena kenapa ya kita harus mempunyai database yang besar. Sembilan pemain keturunan tambahan yang memperpotensi diperkenalkan PSC untuk perkuat tim nasi Indonesia. Nomor 1, Kevin Dikes. Berikut sembilan pemain keturunan tambahan untuk perpotensi diperkenalkan PSC untuk memperkuat tim nasi Indonesia. Salah satunya sudah menyatakan ketartarikan. PSC terus berburu pemain keturunan untuk memperkuat tim nasi Indonesia. Bahkan kabarnya dalam waktu dekat akan ada yang diperkenalkan lagi ke publik. Lalu siapa saja sembilan pemain keturunan tambahan itu? Berikut sembilan pemain keturunan tambahan yang berpotensi diperkenalkan PSC. Di urutan sembilan ada Jadon Osterwold. Pemain vendor bahasa ini sejatinya sudah masuk ke radar untuk dinaturalisasi. Namun hingga kini Osterwold belum menyatakan ketertarikan membela tim nasi Indonesia. Kedelapan, Julian Urip. Pemain berusia 17 tahun ini diketahui memiliki darah Indonesia. Pihak PSC juga kabarnya sedang mendekati dan membujuk Urip agar mau berkosum merah putih. Ketujuh, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun ini juga sedang dibidik untuk dinaturalisasi. Apalagi Jonathans sudah mulai dimainkan oleh VTC Arnhem di Liga 2 Belanda. Keenam, Mauro Ziltra. Nama pemain satu ini juga masuk ke radar PSC sejak beberapa waktu lalu. Ziltra bahkan mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk memulai proses naturalisasi. Kelima, Ole Romeni. Nama pemain satu ini juga masuk ke radar PSC sejak beberapa waktu lalu. Pemain FC Utrek ini kerap digoda untuk memperkuat tim nasi Indonesia. Romeni sendiri belum tegas menyatakan berminat atau tidak membela skuad Garuda. Beberapa kali bahkan pemain berdarah Sumatera Utara ini seperti mengiakkan tawaran, namun Romeni sepertinya masih ingin melihat situasi terlebih dahulu. Keempat, Pascal Ziltra. Pemain Leeds United ini juga sudah lama dikadang-kadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalamannya tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja, sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. Ketiga, Jero Redewald. Pesepak bola Royal Unwarp ini, Kabarion sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang. Namun, Redewald bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. Kedua, Emil Audero. Keeper FC Komo ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga, terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia. Dengan langkah Timnas Indonesia dikualifikasi Piala Dunia 2026 Suna Asia, mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan. Emil Audero bukan tidak mungkin akan menjadi pemain Timnas Indonesia. Dan yang pertama adalah Kevin Dykes. Dalam sebuah wawancara, pemain FC Copenhagen ini mengatakan kakeknya akan dengan senang hati jika sang cucu membela Timnas Indonesia. Pernyataan ini dianggap sebagai sebuah kode. Dykes memang incaran lama untuk dinaturalisasi. Namun, pemain berusia 27 tahun itu tak kunjung memberikan jawaban. Kode tersebut pun bisa dianggap sebagai jawaban setuju membela Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara, perihal salah satu media Cina yang memberikan kritikan tajam kepada Timnas Indonesia. Sumarji memandang itu dengan baik dan lebih memilih mentertawakannya. Sebelumnya, salah satu media Cina menuliskan kecurangan kepada Timnas Indonesia terkait proses naturalisasi Miss Vilgers dan Elia Norenders. Mereka menilai kehadiran dua pemain baru Timnas Indonesia itu ilegal. Hal tersebut karena proses naturalisasi keduanya hanya berjalan cepat kurang dari dua minggu. Selain itu, proses penyumpahan kedua pemain itu untuk menjadi WNI dilakukan di luar negeri. Menurut media Cina, itu salah. Mereka menganggap Cina akan menang W.O. atas Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Miss Vilgers dan Elia Norenders resmi menjadi WNI pada 30 September 2024. Proses penyumpahan itu pun dilakukan di Brussels, Belgia. Sumarji pun heran dengan sikap pemberitaan dari media Cina itu. Menurut Sumarji, apa yang sudah dijalankan PSSI sesuai peraturan FIFA. Miss Vilgers dan Elia Norenders mempunyai darah Indonesia dari orang tuanya. Ada penuh untuk pengambilan sumpah itu juga boleh dilakukan di luar negeri, bukan di Indonesia. Sumarji meminta publik untuk tidak terpecah belah terkait provokasi media Cina itu. Kini sudah waktunya untuk fokus mendukung perjuangan Timnas Indonesia melawan Cina. Kalau tidak punya darah Indonesia, ya nggak mungkin kami proses, kata Sumarji. Sumarji meminta publik untuk tidak terpecah belah terkait provokasi tersebut. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao selasa 15 Oktober 2024. Sebelum melawan Cina, Timnas Indonesia terlebih dahulu akan bertemu Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Internasional Bahrain pada Khamis 10 Oktober. Lalu, bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka datang dari beberapa negara yang berdekatan langsung dengan Bahrain, seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Banyaknya supporter tim Nas Indonesia di negara Asia Barat itu memang sudah terlihat saat melawan Arab Saudi bulan lalu. Kala itu, ribuan supporter tim Nas Indonesia datang langsung untuk memberikan dukungan kepada tim Merah Putih. Kata Sumarji, PSSI meminta jatah tiket sebanyak 2.000 lembar untuk supporter tim Nas Indonesia. Kuota supporter untuk tim Nas Indonesia diterima dengan baik oleh pihak Bahrain. Supporter tim Nas Indonesia pun mendapatkan kuota tiket karena sesuai regulasi dari FIFA. Setiap tim tamu mendapatkan jatah tiket 5% dari kapasitas Stadion Tuan Rumah. Adapun, kapasitas Stadion Internasional Bahrain hanya berjumlah 24.000 penonton saja. Seharusnya, tim Nas Indonesia hanya mendapatkan jatah kuota tiket sebanyak 1.200 lembar saja. Namun berkat upaya PSSI, tim Nas Indonesia bisa mendapatkan 2.000 tiket. Tentu saja, ini menjadi sebuah keuntungan besar untuk tim Nas Indonesia. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, mendekaskan tak ingin menganggap remeh tim Nas Indonesia. Cina akan menjalani laga melawan tim Nas Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Kingdao Youth Football Kingdao Cina. Laga ini merupakan bagian dari matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Status tuan rumah tentu membuat Cina lebih diunggulkan ketimbang tim Nas Indonesia. Selain itu, jarak kedua negara di ranking FIFA juga cukup jauh. Tim Nas Cina kini bertengger di peringkat ke-91 dunia, sedangkan Indonesia masih tercecer di urutan ke-129. Meski begitu, Branko Ivankovic menegaskan tak ingin meremehkan tim Nas Indonesia. Hal tersebut didasari oleh langkah tim Nas Indonesia yang terus melakukan naturalisasi pemain. Tim Nas Indonesia melakukan naturalisasi secara besar-besaran, tidak bisa diremehkan, kata Branko Ivankovic. Seperti yang dikatakan Branko Ivankovic, tim Nas Indonesia memang telah menaturalisasi banyak pemain demi pemberkuat tim. Lauti Sinteyong bahkan kini memiliki dua pemain naturalisasi baru untuk melawan Cina. Mereka adalah Messier Girls dan Eliano Reinders. Keduanya resmi menjadi WNI pada Senin 30 September. Menariknya, pengambilan sumpah dan janji setiap kewarganegaran Indonesia keduanya dilakukan di Brussels, Belgia. Hal ini dinilai merupakan salah satu usaha PSSI agar Messier Girls dan Eliano bisa segera memperkuat tim Nas Indonesia. Kehadiran keduanya membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa optimistis menatap laga tim Nas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Erick Thohir sendiri sebelumnya menarjetkan tim Nas Indonesia meraih 15 poin di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sejauh ini, Scott Garuda sudah mengumpulkan dua poin dari tiga laga. Dua poin tersebut diperoleh setelah tim Nas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Tim Nas Indonesia kini diharapkan bisa meraih poin semanjak mungkin ketika berjumpa Bahrain dan Cina. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sisi lain, mantan Presiden Inter Milan Stephen Zhang beri peringatan keras ke tim Nas China, jangan main-main dengan tim Nas Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan Stephen Zhang beri peringatan keras kepada tim Nas China untuk tidak main-main dengan tim Nas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki sosok Erick Thohir di belakangnya. Seperti diketahui, tim Nas Indonesia akan bersuai dengan tim Nas China pada match day keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun pada laga itu, asosiasi sepak bola Cina dengan sengaja menggelar pertandingan itu di Stadion Qingdao yang berjerak 623 km dari Bandara Internasional Beijing. Hal itu diduga sengaja dilakukan demi menguras stamina para pemain tim Nas Indonesia. Secara perjalanan menuju venue pertandingan akan sangat jauh dan melelahkan. Belum lagi Indonesia berangkat dari Bahrain. Melihat tim Nas China yang sampai berbuat culas untuk melawan tim Nas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan asal China Stephen Zhang memberi peringatan keras. Pria yang memimpin Inter pada video 2019-2024 itu menyebut untuk jangan main-main dengan tim Nas Indonesia. Sebab ia tahu bahwa ketuban PSSI sekaligus orang di balik tim Nas Indonesia adalah Erik Thohir, sosok yang juga pernah menjadi Presiden Inter Milan. Stephen Zhang paham bagaimana karakter Erik Thohir yang jauh lebih cerdas darinya. Bahkan Zhang khawatir jika Indonesia bisa membalas aksi culas Cina dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Terlepas dari hal itu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sunasi antara Indonesia versus Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober mendatang. Di atas kertas, Cina jelas diunggulkan pada laga ini. Namun skuad Garuda bisa saja membuat kejutan. Menilik dari dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina meraih hasil yang buruk dengan menelan dua kekalahan atas Jepang dan Arab Saudi. Sebaliknya, tim Nas Indonesia meraih dua hasil imbang atas Arab Saudi dan Australia. Ditambah lagi, skuad Garuda juga dipastikan akan mendapat dua amunisi baru, yakni May Silgers dan Eliano Rainers. Dengan strategi apik dari Sinteyong, maka kemenangan atas Cina adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Untuk itu, menarik menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Sunasi antara Cina dan Indonesia. Pelatih tim Nas Indonesia, Sinteyong, mengakui bahwa skuad Garuda mengalami kesulitan terkait waktu istirahat yang mepet dan jarak tempuh jauh di laga lawan Bahrain dan Cina ini. Akan tetapi, situasinya lebih mudah karena PSSI berusaha memberikan yang terbaik untuk tim Nas Indonesia. Seperti diketahui, tim Nas Indonesia akan menghadapi dua laga penting dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sunasi. Tim Merah Putih dicatwalkan memiliki dua laga lanjutan grup C melawan Bahrain dan Cina. Tim Aswan Sinteyong akan kembali berjuang dengan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium Riva pada Kamis 10 Oktober. Kemudian laga berikutnya melawan Cina di Kingdao Youth Football Stadium Kingdao pada 15 Oktober 2024. Hal ini menjadi dua laga penting untuk tim Nas Indonesia yang ingin tetap bersaing di empat besar klasemen grup C. Apalagi, Sinteyong menarjetkan skuad Garuda untuk lolos ke babak berikutnya, sehingga mereka harus menambah poin. Pasalnya, untuk bisa lolos ke babak keempat atau playoff, setidaknya tim Nas Indonesia harus mengemas 15 poin. Hal ini karena hanya tim yang menempati posisi ketiga dan keempat yang bisa lolos ke babak berikutnya untuk bersaing mendapatkan tiket keputaran final Piala Dunia 2026. Sementara untuk posisi pertama dan kedua klasemen grup C, nantinya bakal langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, perjalanan tim Nas Indonesia untuk mewujudkan target itu tak mudah, karena Cina menjamu skuad Garuda di stadion yang berbeda dari lawan tim-tim lain. Cina bahkan disebut-sebut seperti ingin mengerjai tim Nas Indonesia karena harus menempuh perjalanan yang jauh dari Bahrain ke Kingdao. Tim Nas Indonesia telah bertolak ke Bahrain pada minggu 6 Oktober dini hari. Setelah itu, para pemain dan ofisial yang berangkat dari Jakarta ini akan transit di Qatar, begitu juga dengan pemain yang datang dari Eropa. Pemain-pemain abroad yang berangkat dari Belanda akan transit dan bergabung dengan tim dari Indonesia dan langsung bertolak ke Bahrain. Mereka akan menjalani persiapan di Bahrain dan para pemain baru dijadwalkan kumpul semua pada Senin 7 Oktober, termasuk Martin Pass yang dari Amerika Serikat. Kemudian, mereka akan menjalani persiapan untuk tempur melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Setelah selesai pertandingan, tim para putih dijadwalkan langsung bertolak ke Cina. Melihat jadwal yang cukup berdekatan dan jarak jauh yang harus ditempuh, Sinteyong tak memungkiri bahwa tim Nas Indonesia mengalami kesulitan. Namun, ia mengaku tak bisa berbuat banyak karena semua tim pun merasakan hal yang sama. Mantan pelatih tim Nas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengaku memang situasi ini sulit. Akan tetapi, semua terasa lebih mudah karena Ketua Umum PSSI Erick Tohir pun berusaha memberikan yang terbaik untuk tim Merah Putih. Dengan waktu istirahat singkat dan jarak tempuh yang jauh, PSSI pun akhirnya memutuskan mencarter pesawat buat tim Nas Indonesia agar bisa tampil maksimal melawan Cina nantinya. Oleh karena itu, PSSI mencarter pesawat dari Bahrain dan langsung menuju Cina. Dukungan ini menurut Sinteyong bisa membuat sepak bola Indonesia lebih baik. Pasalnya, para tim Nas Indonesia pun pastinya akan memiliki sedikit lebih banyak waktu untuk istirahat sebelum kembali tempur melawan Cina nantinya. Tetapi, walaupun situasinya seperti itu, PSSI dan Pak Erick Tohir membantu agar tim Nas Indonesia bisa naik pesawat charter dari Bahrain ke Cina, kata Sinteyong. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya.